Buat apa sih bikin dokumentasi video event? Bukannya sekarang perlunya bikin highlight cinematic aja, buat di mix source aja. Jadi gini... Hai guys, selamat datang kembali di channel FBO Multimedia. Untuk mendukung karya kita, jangan lupa subscribe ya. Lalu klik tombol loncengnya, biar dapat notifikasi update dari FBO Multimedia. Kalau konten ini bermanfaat, silahkan share ya. Selamat menonton! Hai semuanya, selamat datang di channel FBO Multimedia. Nah, di video kali ini, saya tidak akan mereview alat, tapi kita mau bagi-bagi tips dan trik gimana sih caranya bisa bikin dokumentasi video event yang anti gagal. Nah, biar mudah menjelaskan langkah-langkahnya, video ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga, pasca produksi. Sebelum lanjut, mungkin teman-teman ada yang nanya nih, buat apa sih bikin dokumentasi video event? Bukannya sekarang perlunya bikin highlight cinematic aja, buat di-mage source aja. Jadi gini, beberapa event tetap memerlukan dokumentasi video full acara. Contohnya, acara-acara seremonial, produk launching, dan get trim. Dokumentasi video ini, bagi klien selain untuk keperluan dokumentasi dan promosi, biasanya juga diperlukan oleh EO sebagai laporan event. Jadi, selain tetap bikin video highlight-nya, dokumentasi video acara juga tetap diperlukan. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama, praproduksi. Di tahapan praproduksi, kamu perlu mempelajari dulu event apa yang akan didokumentasikan. Karena beda event, beda juga persiapan dan alat-alat yang dibutuhkan. Kalian perlu konfirmasi dulu dengan klien mengenai detail eventnya, mulai dari konsep, terus acaranya, lokasi dan venue, random event, dan teknis di lapangan, agar kalian punya gambaran event yang akan didokumentasikan. Setelah paham gambaran event yang akan didokumentasikan, tahapan selanjutnya yaitu membuat list alat dan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, di tahapan ini, yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan alat dan perlengkapan yang akan kalian gunakan ketika mendokumentasikan event nantinya. Untuk dokumentasi event yang durasinya panjang, saya sarankan gunakan tipe kamera camcorder profesional yang tidak ada recording limitnya. Kalau dari brand Sony, ada seri HXR dan PXW seperti MC2500, MC88, NX200, X70, Z150, Y190, dan masih banyak yang lainnya. Banyak banget pilihan kamera video yang bisa kalian gunakan, tergantung kualitas dan resolusi apa yang ingin kalian dapatkan. Saya tidak menyerankan menggunakan kamera hybrid, karena rata-rata kamera hybrid memiliki recording limit. Kamera hybrid itu apa sih? Kamera hybrid itu kamera yang bisa digunakan untuk foto sekaligus video, seperti Sony generasi A6, A7, Panasonic Lumi GH, dan lain-lain. Pasti kalian tidak mau dong ketika acara berlangsung, recordingnya auto-cut dan kehilangan momen. Bisa kacau nantinya urusan sama klien. Nah, jadi sekali lagi, saya lebih sarankan kalian menggunakan kamera khusus video. Hanya saja, kalau memakai kamera khusus video, kalian tidak bisa mendapatkan bokeh dengan maksimal, maupun video sebagus memakai kamera hybrid. Karena kamera video memang dikhususkan untuk merekam dengan durasi panjang, dengan tujuan untuk kemudahan membuat video dokumentasi. Masih di tahapan praproduksi, perlengkapan lain juga jangan sampai lupa disiapkan, seperti baterai kamera dan charger, memory card, lighting jika memang diperlukan, adapter kamera, mic external, tripod, audio recorder, dan lain-lain. Untuk memory card, kalian wajib bawa backup. Jadi, jangan cuma bawa satu, karena kalian pastinya perlu backup penyimpanan, kalau event nanti selesainya molor dari rundown yang udah dijadwalkan. Kalian juga wajib bawa baterai cadangan, kalau nanti baterai habis, kalian bisa pakai baterai cadangan selama baterai yang lainnya di charge. Nah, itu tadi untuk tahapan praproduksi. Untuk tahapan berikutnya, yaitu tahapan produksi. Tahapan produksi ini artinya proses recording pada saat acara di venue. Kalau kalian hanya menggunakan satu kamera, usahakan kamera ditaruh di posisi center, menghadap stage agar bisa meng-cover seluruh area stage. Untuk kamera di posisi ini, saya sarankan tetap menggunakan power adapter sebagai sumber daya kamera. Tujuannya, kalau durasi eventnya lama, kalian nggak perlu gonta-ganti baterai. Berikutnya, bagaimana kalau dokumentasi event ini menggunakan dua kamera atau lebih? Nah, kalau kamera yang digunakan lebih dari satu, letakkan salah satu kamera di posisi center, dan kamera yang lain di posisi moving. Jadi, kamera satu selalu menghadap ke stage, sedangkan kamera dua posisinya fleksibel sesuai dengan layout venue. Biasanya, kamera dua diletakkan di posisi yang lebih dekat dengan stage di depan audience, sehingga bisa meng-cover area stage, dan juga meng-cover audience dari depan. Sumber daya untuk kamera dua ini bisa menggunakan baterai agar pergerakan kamera bisa lebih fleksibel tanpa tergantung dengan kabel power. Untuk memudahkan proses editing, mulailah merekam pada saat yang bersamaan. Recording dilakukan full selama event, kecuali pada saat break. Agar video yang direkam hasilnya stabil, dan pergerakannya smooth, kalian wajib pakai tripod. Karena kalian akan merekam video dengan durasi yang panjang, bahkan bisa sampai berjam-jam. Pilihlah tripod kelas profesional agar rekamannya smooth, terutama ketika zooming, panning, dan tilting. Oke, kalau proses produksinya sudah selesai, baru kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap pascar produksi. Tahapan pascar produksi ini adalah proses editing sampai dengan finishing. Sebelum mulai proses editing, kalian perlu mengamankan dulu hasil rekaman dari kamera. Teknisnya, rekaman dari kamera atau memory card di-backup atau di-copy dulu ke storage server. Setelah semua file recording di-copy, jangan lupa cek dulu filenya satu persatu untuk memastikan semua sudah ter-copy dengan baik dan bisa di-playback. Baru selanjutnya kalian copy file recording ini ke PC yang dipakai untuk editing. Ini berdasarkan pengalaman ya, biar file recording tetap aman dan kalian masih punya backup di storage server. Tahapan berikutnya, kalian bisa mulai editing stock video yang sudah kalian ambil. Nah, untuk tips editing video 2 kamera atau lebih, dengan cepat, kalian bisa lihat di video yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Kalian bisa klik di sini di pojok kiri atas. Oke, sekian tips dan trik yang bisa saya share di video kali ini. Jika kalian merasa terbantu atau suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Dan kalau ada yang perlu kalian tanyakan, bisa komentar di bagian bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak tertinggal update-update video terbaru dari Eviu Multimedia. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you next time.